Unjuk rasa berakhir bentrok terjadi di depan Balai Kota Semarang. Masa dari mahasiswa terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian. Masa bahkan berhasil menalik pagar Balai Kota dengan menggunakan tali hingga jebol. Masa aksi yang memaksa masuk ke Balai Kota yang merupakan kantor wali kota Semarang dan kantor DPRD Kota Semarang. Usai pagar jebol, polisi dan masal mahasiswa sempat saling dorong. Masa juga nampak melempar botol air ke arah polisi. Akibat perlawanan pendemo, beberapa orang terpaksa diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga menjadi provokator. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!